Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus yang ketiga, mohon maaf, karena memang saya ingin mengisi selama suatu listrik yang ikut, jangan mampu Pak Terus yang ketiga, saya ingin mengisi selama suatu listrik yang ikut, saya ingin mengisi selama suatu listrik yang ikut, jangan mampu Pak 加ilah, kuih sedikit jarak bengar. MaksudBea Masa ke depan Jawa yang luar dan luar Saya 350 dari di Jawa dan berulang screens sama Satunya di Jawa Barat Satu di Jawa Tengah borne-danung 7 붙 tidak Sama-sama 500 sesama Tapi tanah sangat dengan jerah Apa? Water industry Tambah mana sih ibu ya? Bisa ada yang bersama Bapak ibu sekalian Tadi Pak Ado Ini Bukan saya Total assessment Saya mengaksikan Jadi Sebagian akan saya berhasil Dan misalnya Alhamdulillah Sekarang ini Ada beberapa penguangan Bapak ibu yang Masa akan ada Orang-orang perusahaan Pembihan 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 Problem itu tidak Tahu Bapak ibu Tapi sekarang Pembihan Apa 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 Y Dan yang kelimah Isikan kemas Ade Apa Ade Istri saya Sebenarnya Di sekretariat problem Jakarta Kata juga namanya Bu Ade, Yunan. Jadi ketika saya menyebut nama apa-apa panggil Pak Ade masa itu, suara saya agak terketak. Maka tercampur dengan bayar ministri. Nah, bapak-bapak sekalian, untuk selesai ini saya akan sampaikan secara singkat, semoga ini tidak diusankan. Fokus ke gambar, ya. Jadi di aku yang ketiga, yang bikin panas salah satu lingkungan kita termasuk tadi saya naik kereta tadi, bapak-ibu sudah terlihat dekat kawasan ministri. Jadi yang mau bikin dingin itu pohon-pohon. Iya kan? Di aku yang ketiga, makanya ada rain forest. Ada hutang hujan, tropis. Itu sebutan bahwa salah satu yang mempengaruhi curang hujan adalah keberadaan hutang. Di kereta saat tadi saya gak pernah langsir. Katanya ini, hutang, gimana hutang? Gimana ada hutang? Di peluang kata masih ada hutang. Gimana laku? Di pecat puncak dulu? Di kawasan industri ya? Oh iya. Kawasan industri, di peluang kata ini, siapa pak? Kurang kata? Masih kawasan. Biasa peranian di pemerintahnya, di tengah-tengah kawasan industri, perusahaan harus menghutangkan. Memang itu bagian, jadi salah satu solusi mengatasi masalah adalah pecahkan masalah dari sumbernya. Industri itu bukan hal yang tabu, karena memang kita makin maju suatu negara selalu butuhin industri. Tapi dampak industri juga harus kita pecahkan. Salah satunya dengan mengeliminir tadi, yang asa-asa, banyakan madal-madal yang kita hisap, diganti dengan produksi oksigen. Produksi oksigen, produksi oksigen yang berasal dari tumbuh, tumbuhan. Tapi kalau hanya hutang yang berada di kawasan industri saja, kira-kira bisa gak mengatasi pemasangan di dua kata? Enggak bisa. Enggak bisa. Termasuk dari bulan lalu saya ke Bantar Gebang. Pusat pengolahan sampah dari DKI Jakarta, peserta sekitarannya. Bantar Gebang menceritakan kemampuannya hanya baru sepertiga. Jadi produksi sampah dia. Artinya, kalau mengatasi masalah sampah sudah di setolah ke Bantar Gebang, berarti kan mengatasi masalah setelah ada sekelan sampah, tapi ada sekelan masalah lagi. Oh, sekarang lagi berpikir akan membuat cabang baru untuk mengatasi dua ke tiga. Permasalahan sebenarnya tangasnya kuat mata lah. Yang segerhana yang kita bahas itu saja. Masalahnya segerhana tapi solusinya tidak segerhana. Kita ucapkan bukan hanya kesalahan kawasan industri, tapi juga kesalahan rumah di hutang. Betul gak? Coba lihat rumah-rumah di perumahan. Nah, waktu dulinan, oh rumahnya tiko tiga enam, bu. Luasannya berapa? Seratus? Seratus. Tapi selama dua tahun, seratus itu jadi apa? Bangunan semua. Diperlebaran, ini bisa diharapkan jadi kamar satu lagi karena anaknya nambah. Ini bisa untuk membantu kita, kalau ini untuk dudang dan sebagainya. Akhirnya apa? Dalam satu peta rumah kita tidak ada satupun tanaman yang satu. Betul gak? Masalahnya ini di Jakarta atau di perumahan tadi juga? Sama. Sama. Di perumahan juga. Di perumahan ada gak perolahan sapa? Gak. Adanya iuran sapa. Nah kalau rumah ini ada seribu. Dibuang rumah. Dibuang rumah. Dibuang rumah. Dibuang rumah. Saya yakin kabupaten Perluakarta, TPA nya bahasnya paling berapa sih? Ada lima hektar? Setelah. Saya pernah di Jawa Tengah sana satu hektar katanya. Kalau semua diperluas jadi lima hektar. Dan disini berapa hektar Pak? Sebelum. Sepuluh hektar. Sudah terisi berapa? Atau semuanya terisi? Semuanya. Kalau semuanya sudah terisi berarti tiga peningkatan. Nah peningkatan. Bapak ikut satu ton kainer tak begitu. Sampah itu kira-kira berapa nih? 6 ton 10 ton. 6 ton ya Pak ya. 6 ton kali berapa? Produk sesuatu. Dari data DKI Jakarta ternyata sampah itu 60% adalah organik. Ini kabar baik. Artinya apa? Kalau penanganan sampah itu bisa dilakukan, direduksi, dikurangi dari rumah masing-masing. Maka ada 60% yang terturangi. Saya yakin perusahaan buka rakyat siap membantu kan Bapak Ibu ya. Yang dari perusahaan kalau masyarakat mau menghilang sampah dari rumah masing-masing. Betul ya Bapak Ibu? Iya Bapak Ibu. Daripada siapanya bikin perusahaan? Tepat lagi gak ada tempat kan? Nah gitu. Artinya apa? Kesimpulan dari yang saya sampaikan ini apa? Permasalahan yang terjadi di lingkungan ini kita tidak hobi untuk mencari salah siapa. Salah semuanya. Betul gak? Mau namanya pembina, pelindung, kegamping, kegungkuk, atau masyarakat, semua salah. Tapi kita harus ketika menghasilkan masyarakat, jangan kita hobi apa? Satu, tangan di bawah. Bahas apapun, ujung-ujungnya, kapan ada bantuan ke kami. Yang kedua hobinya apa? Nyalahin pihaklah? Lahir. Betul ya? Betul gak? Ini tahu apa-apa, berjalan soalnya sama siapa ini. Ini, ini, ini. Di tempat saya ini, di Jogja, gara-gara TPA piungan tutup, berapa bulan, terus Sleman dengan gerak cepat baru membuat TPA baru karena banyak sampah yang, apa namanya, bercacerang. Sekarang ada hobi masyarakat yang baru. Bobinya apa? Buang sampah di tepi? Jogja. Yang gak sepuan. Tapi kalau ada segala jalan yang kita lewati, ada sampah lumpuh 3 biji saja, 10 resep. Itu kira-kira nyaman gak sih? Apalagi kecampur hujan beberapa hari itu kan baunya udah, apa ya, bahasa Jawa-nya makbeng. Bahasa sebenarnya apa-apa? Jadi kadang-kadang ada bahasa daerah yang tidak bisa di Indonesia kan. Makbeng itu kayak bahasa Jawa-nya bisa kan tercium bau yang tidak jenak. Ya, maksudnya banyak malah. Makbeng sih. Ya, ya. Ya, ya. Itu, itu punya apa. Masalah itu yang kita, ya, kesan. Jadi Bapak itu mumpul di sini. Insya Allah bukan untuk saling menyalah. Nah, tapi mencari seluruh solusi. Tadi ada pertanyaan yang saya sempat, ya, sering-sering sedikit. Bapak tadi perang saya tadi. Kami sudah berbuat ini kira-kira seperti itu. Dan bagaimana, apakah memutihkan ada bantuan dan sebagainya. Begini Pak, ini rumusnya langsung tak kasih di depan dan daripada untuk. Kalau kita gagal menangani sampah, kita bisa lihat sepuluh tiga hari ini. Ini segeda-geda baik. Kalau sampah yang bisa kita kumpul, maka yang bisa kita wariskan untuk anak cucu kita adalah seperti ini. Mungkin kita, ah, ngapain itu kan bukan saya. Bukan rumah saya. Tapi kalau masalah itu bertebaran di luar rumah, sepanjang jalan, sepanjang pemandangan di pasar, di sekolah, di rumah, dimanapun adanya seperti ini. Kira-kira lingkungan jenisnya apa ya? Lala batang, penyakit, bapak. Kegi hari, prosentera, polera, bisanteri, lipos, dan sebagainya. Itu muncul. Nah, bapak-bapak ini kira-kira ada bapak-bapak yang ingin berbuat kebaikan, pengen memilah sampah. Pertanyaan saya kalau sampahnya sudah terlandur, teraknumulasi seperti itu, itu kira-kira gampang atau kulit. Mungkin bapak di depan saya ini banyak pegawai yang nanti saya bayar orang. Tapi walaupun orang yang dibayar sehari 100 ribu, kalau masalah yang terjadi seperti ini, ini nggak jalan juga. Saya kemarin ketemu tugas sampah di Slemanu cerita. Nah, istrinya jadi bapak, dia selalu misalnya itu dibatasi, pak. Selain itu ada sebuah box, selain itu nggak boleh lagi. Ternyata ada aspek kesehatan yang diperhatikan pada petugas pemilang sumpah. Nah, kalau sampah yang ternyata ini, kumpulan seperti ini, ini bapak-ibu kebayar nggak? Ada bangkai ini, mungkin bayi orang yang belum buang di situ, ada tikus dan sebagainya. Dan yang satu saya titik sedikit adalah kebiasaan emak-emak kalau membuat sampah organik dari kapur, caranya bagaimanapun? Umumnya ya, umumnya itu kan sisa nasi sayur dimasukkan kreset dulu. Kresetnya diikat, masuk ke pasangan. Nah, kira-kira kalau sudah tunggu ujung seperti itu ya, kira-kira sebarang ratusan kreset terikat gitu. Bayangkan nggak petugas pemilang sampah itu caranya buka kreset satu-satu-satu itu, iya. Walaupun di beda. Tapi kan bersecah. Dan tau nggak kok nasi sayuran sekarang terpapar dimakan tiga harian. Atau di piangkan tiga harian itu udah baunya kayak begitu. Nah, sampah mumpuk itu kadang-kadang kumpukan bisa dua minggu yang lalu. Baunya kayaknya apa? Bahayanya terhadap penyakit kayaknya apa? Artinya apa? Kalau kita ingin berubah, ayo dimulai dari rumah masing-masing dari ayah yang sederhana tadi. Pilihlah sampah organik yang dengan organik. Sampah antorganik, antorganik. Kalau telah ada plastik, besi, yang kira-kira bisa dijual ke punggung atau romsok itu. Ya biarkan itu jadi tabungan ART kita, aset masalah kita kan biasanya. Punggulin-punggulin, nanti bisa punggulin ya. Setelah terkumpul, tiga bulan, empat bulan, empat bulan, empat bulan, empat bulan, empat bulan, empat bulan. Kita nggak perlu ini. Kenapa? Kenapa yang dikumpulin tiga bulan itu berapa dapatnya? Empat puluh ribu itu. Karena ketimbang, setelah itu. Jadi keadaannya sangat anti-mumpulin ya. Dan bergulang-gulang dapatnya empat puluh ribu, empat puluh ribu itu kan? Itu kecil-kecil sekali. Yakin masing-masingnya nggak usah diri. Nah bergulang masih murah sekali. Turun lagi barang-barang yang berbahaya. Sekarang kita nampak baterai dan sebagainya itu kita gila juga nih. Sesah baterai sekarang HP dan sebagainya itu mau kembang kemana. Nah, sepakat nggak baru-baru sekali ya bahwa permasalah lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Betul ya? Iya. Nah, ini kayaknya pemandangan ruang-ruang begini nggak sih? Gak sepakat. Sebagian apa ya? Sebagian lainnya? Sebagian lainnya belum ditubah. Nah, sebagian lainnya belum ditubah. Karena mungkin bangun tol. Karena mungkin bangunan talur dan sebagainya itu. Ya risiko pembangunannya itu waktu tadi. Satu sisi itu kita menuju ke arah Indonesia kemas itu 2045. Tapi sisi yang lain dampak-dampak negatif dari pembangunan itu juga harus kita perusahaan bersama-sama. Ini biar-biar itu kita bisa. Makanya banyak restoran sekarang jualan jenis. Siap yang pernah di Jogja pernah makan itu diwarut kopi kotok. Makanya itu spesies di lampu. Hanya terke goreng, pesan goreng, telur dadar. Nggak ada yang disini mewasti, nggak ada. Tapi antri-antri itu bisa 100 hektar. Hanya antri untuk mendapatkan telur dadar. Tapi antri itu tidak bisa disini apa? Suasana sekitarnya mirip seperti ini. Artinya apa? Bahwa ternyata manusia kita zaman sekarang ini merindukan suasana yang yang? Yang indah. Yang indah. Bahkan kadang-kadang bapak itu yang jadi bangkil atau itu karena sakit cipai atau lingkungan. Kalau lu dimiliki dikasih warwaker kemandangan. Saking pilihnya jalan-jalan yang tepat yang indah-indah. Ini sama nggak indah. Nah, lingkungan itu secara-cara simple. Hanya urusan bagaimana penandakan pola di sekitar rumah kita. Apapun pohaya. Tapi saya harangkan jangan tanaman bias. Karena tanaman bias itu hanya enak dipandang tapi fungsi lindungan sangat kurang. Kalau bisa selain indah-indah dipandang, Juga misalnya tanaman lantar, tanaman obat, tanaman sayuran, tanaman buah. Ya termasuk di teras-teras kantor, bang dan sebagainya itu tuh bukan hanya tanaman bias. Tapi tadi ada fungsi yang lain. Jadi misalnya di depan kantor ada tanaman buah mangga dalam pot. Wah berbuah kimah jadi kita udah banyak yang kita ampun. Betul nggak? Buahnya rumah ini berimbingnya berbuah setiap hari. Jadi saya memang bikin di halaman itu berbuah terus. Sampai orang bertanya, ini kukunya apa-apa? Enggak. Biasa aja nggak pakai kukur raja dan sebagainya. Walaunya yang masih popos sangat tau sekali. Tapi memang tipikal tanamanya berbuah terus. Masa-masa bisa ngalaman rumah saya sendiri 40. Lebih bagi hanya 7 meter kurang 10 cm. Tapi kanan kirinya saya buat tanaman buah dalam pot. Kalau mungkin koleksinya ada sekitar 10 jubis tanaman. Termasuk tadi masak yang banyak. Pepayanya. Pepaya berikutnya masih seginilah. Sebelum berbuah lagi. Jadi pepaya yang belum bisa pamerkan itu sudah rungkap gitu. Sudah jatuh ganti generasi terbaru. Belum berbuah. Nah intinya kita membuat rindah. Bahkan saya selalu cerahkan dimana-mana menanggungkan yang namanya pohon kepsen. Awa. Saya ingin soal itu. Ya. Tumbuh dimana-mana. Kalau tumbuh di depan warung biarsinya dapat berkat, warungnya habis. Tapi bikin maksudnya bukan karena teh komiknya enak. Karena nongkrong dibawa kepada yang secukup. Ya kan. Tapi kalau di depan warung ibu, sering komen di dunia. Ya kenapa orang sampah nyakupak di siang sore. Tapi jangan dapat kesejukan. Kita gak perlu mumpuk. On-carser itu luar biasa. Belakangnya diketahni. Katanya bermanfaat untuk sakit asam mulai. Berarti juga. Ya. Sekarang mulai muncul obat-obat seperti itu. Jadi. Solusi perubahan yang lebih. Bapak-Ibu sekalian. Simple. Hanya satu. Meranam pohon. Pertanyaannya deh. Masa jauh-jauh dimana-mana. Yang di ruangan ini. Anda gak yang belum pernah menanam pohon? Oh. Bahasanya kan ini enak pak. Saya juga pernah di ruangan. Buat saya harus menanam. Yaudah itu sudah bagus. Lumayan. Ya kan. Karena dengan tempatannya kan harus kita pakai. Untuk menurut orang untuk menanam pohon. Coba tusuk jari ini sudah kayak anak sekolah ini. Siapa yang merasa bahagia banget. Ketika pohon yang kita tanam itu. Muncul bunganya. Muncul buahnya. Ada. Padahal pohonnya mungkin enggak buah. Di alas itu ya. Tidak. Wih, masanya yang dulu-jauh dimuat itu. Di foto Pamerik Sanasional. Tidak. Tidak. Jadi tanamannya bukan lagi tanaman produksi sepinat pohon. Perpulong. Tapi tanaman ini tanaman merahkan satan. Bahasa jodhnya telah kan. Jadi tanaman dirawat sekali. Dulu sebelah kan itu tanaman donseskan. tanam otakannya buah dalam pot, sanggah dalam pot. Nanam sekali selamanya tidak pernah nanam. Ada, bangun kalau tanam-tanam. Kampung-kampung potong terus. Saya nanam apa itu ucai, jadi bawang daul yang kecil-kecil campuran untuk gorengan itu. Minta dari Wonosogo saya bawa kedua polipe ke Jogja. Sampai kewarangan saya potongnya. Karena Wonosog yang beri makan cucai tadi. Akhirnya walaah harganya itu ya. Daulnya luar biasa ya. Nah, jawabannya teruskan ya. Ini kebetulan kan kita habis elmito. Habis kemarau panjang sehingga hujannya belum ngeri. Berita tentang Wonosog dan Banjir masih sedikit. Masih sedikit. Belum puncaknya. Yang masih muda adalah berita tentang kekeringan. Saya tuh mengalami di Jogja. Perasaan saya pedego kan di daerah yang merapi. Kita sampai harus nyuntik sekurang 4 meter lagi. Karena, apa namanya, air di gasa itu tidak setengah nutut. Kalau setengah nutut, kalau lagi muncul buat dia ini akan langsung habis. Nah, sekarang ini nanti berikutnya. Nah, ini kan berikutnya ini musuh hujan. Orang katanya sampai bulan 2, bulan 3. Setelah itu normal. Nah, kalau rumah kata, ada gak cerita lonso? Ada kan? Ada. Biasanya yang jadi cerita itu kalau ada perubahan manusia. Ada. Makanya sekadar-sekadar belum boleh definisi bencana. Jadi bencana yang disebut bencana apabila menimbulkan kelebihan. Intinya ini nyawa. Ya, harta benda, sekadar harta benda. Ya, gimana? Jadi di sini nyawa itu harus bergantunya kegiatan ekonomi macam bersifat. Jadi tidak hanya untuk. Oke, artinya kan ada perubahan hata, tidak. Dan termasuk nyawa. Tapi kalau ini... Ini karena penulisannya tidak murah. Ya. Kalau misalnya longsor badir terjadi di tengah hutan, ya tidak jadi berita. Ya kan? Nah, yang perlu kita antisipasi mengadil di bintangnya kan dalam apa? Halisnya kan pencegahan. Betul ya? Ya. Yang saya ingin diberi tadi. Ini apa? Penanganan korban. Bantuan rangsung. Bantuan rangsung. Bantuan rangsung. Tapi bagaimana apakah itu hijauan yang kemarin-kemarin masuk berita korang TV itu yang ditangan setiga tahun lalu itu tunggu enggak? Siapa yang memberitakan? Enggak ada. Bantuan rangsung. Ini bagi penggiat, langsung emosi. Bantuan rangsung. Bantuan rangsung. Bantuan rangsung. Bantuan rangsung. Bantuan rangsung. Bantuan rangsung. Sebenarnya masalahnya itu sih. Kalau Bapak-Ibu ditengok, ditanyain. Itu sudah serang mereka. Betul ya? Oh iya. Dia tanya. Pak, kemarin bubidnya gimana? Di tanah rangsung. Dari 100 batatan anda yang diberikan. Berapa yang tunggu. Dia jangan nanya doang. Yang nanya, dia beritagi. Oh iya. Yang tunggu hanya 10 batang. Yang sedang itu mana? Mampu Pak, baginya Pak. Biasanya saya alasan. Baginya, Pak. Bisa aku ngelawa Pak. Belum ditanam, tak tahu. Ini aja. Kalau kambing. Masih kalau kambing. Bantuan kambing. Saya pernah ada perbagian kambing di satu desa. Di Jawa Tengah. Di sana. Satu desa dapat bantuan kambing. 200 sekol. Dua minggu kemudian kambingnya pindah ke pasar semua. Kornon desa yang dibantu kambingnya. Sebetulnya desa paling. Jadi di dalam desa itu banyak orang yang progresinya. Begitulah itu. Nah saya ditulur ceramah disitu Pak. Bidulah saya. Ceramah M.G. Pemberian kepasangan. Kan di. Pak yang. Itu rekodnya kamu 300. Langsung udah kepasangan. Nah. Akhirnya. Saya ceramah hanya disuruh 10 kali. Ibu laput 3 kali ceramah itu. Saya pakai ceramahnya Ustaz. Bapak Ibu saya. Kita adalah konfabung. Bapak Ibu. Jangan membuat kerusakan. Kelugian kita yang nanggung. Jadi gitu dulu Pak. Enggak bahas inggir-inggir teman kan jadi bahaya kan. Bisa paling nanti ulang-ulang dibaca kan bahaya. Nah. Artinya Pak. Biasanya kalau bantuan-bantuan itu. Yang pertama harus dilakukan buat perusahaan. Buat kepala pembina. Lihat dulu. Bahwa petani-petanak itu tangan-tanganan. Betul lah. Iya. Ibu-ibu yang pasangnya enak. Itu ciri-cirinya ada. Tangan saya ini jempol semua yang saya ini. Jadi. Jari tengah dari manis itu. Bulet semua itu masuk enak. Ayo cek jarinya masing-masing ini. Kalau jarinya lebih kecil-kecil. Apalagi kukunya panjang. Yang pasang di jalan itu gak ketah di dapur. Yakin gak ketah di dapur. Bikin-bikin itu main lingkuh bagi dapur. 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 Makanya kalau yang kukunya panjang. Jangan ditaruh di belakang. Karena dia pas yang ganda-ganda. Jutaan. Gak ada yang lihat. Kasi yang taruh bagian depan. Kembali nampak. Ampun. Yang kakanya belum di bikin ini. Suruh. Kucitir. Dan masa belia. Itu. The right man on the right cross. Gitu lah. Jadi kalau ada bantuan bapak ibu. Karena perusahaan itu memahami. Kan CSR kan biasanya ada dana. Tapi bingung menerapkan itu. Dananya tidak. Tapi kalau dana diberikan kepada bapak ibu. Gak berhasil. Pimpinannya sudah dibanti pak. Makanya mereka itu cemas. Aguansi. Darah-barah cemas. Ini gak kasih bibir jaman-jaman gak ditangan. Pak. Kasih kambing. Kasih kambing. Kasih kambing. Kasih kambing. Kasih kambing. Makanya lihat itu. Caranya kasih bantuan itu. Lihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di situ. Survei ini. Survei sosial. Survei lingkungan. Setelah itu. Ngasihnya jangan puluh rata. Kata tangan-tangan tadi. Misalnya ini waktu ada 10 kakar. 100 kakar. Gak semuanya bisa digantang B. Ini ya kok peternaknya hanya 5. Berarti 5 aja. Yang selalu beter. Nah. Oh yang salah petani. Kasih bibir. Oh ini sebenarnya bener-bener. Kasih tanaman buah ruangan. Tapi memang cara administrasi di kantor itu adonakan bibir yang gantang pak. Jadi jujur-jujur pengantar di kantor kan selalu. Pengantar bibir tanaman manggar. Lu tau ini. Ya kambingnya mana-mana sedik. Wah itu belum diandarkan. Tak gitu pak. Kalau rumus di kantor itu. Hanya satu biasanya. Makanya bantuan itu bergumir. Ya saya yang sisakan teknis di lokasi. Bila bisa diatur lah ya. Yang penting. Masyarakat itu kasih sesuai kesukaannya dia. Loh saya itu dina petani. Ini bina petani. Memangnya saya ngerti. Itu masalah. Masak-masak gripek. Gak ngerti. Itu bimu pamer untuk gripek. Tempe di penyakit. Gak ngomong. Wah bu. Ini enak sekali. Saya nampak kesitu. Itu sudah segera pak. Jadi bina itu jangan terus. Gantarnya pas acara buku-buku. Buat petani disini. Gak ngerti. Mau ini kita tungkapkan. Ekonomi kita. Gak ngerti. Gak ngerti. Mereka mulai di Jakarta dimanapun. Ibu-ibu itu kuncinya cuma satu. Kalau kini gerakan kan. 400. Apa. Seragam. Gitu. Gitu. Tau kan. Udah kalau dikasih seragam. Kepulisan apa. Beres pak. Tapi kalau enggak. Belum dikasih seragam. Emosi terus. Masalah itu ada. Tidak ada. Bakli yang itu cahmahalapak itu ada. Karena ibu itu biasanya. Bimu A. Yang diuntun adalah. Gitu. Gitu. Tapi ibu itu. Tidak menurut ibu itu. Punya senjata panu besar pak. Jadi kalau. Dia nuntunnya A. Ngomongnya B. Gitu gak ya. Gitu kan. Kamu lapar yang. Enggak. Kumpingnya cincin kok bisa nyalapar. Gitu. Gitu. Kan emosi. Makanya, kalau ibu ibu itu paling senang sama bapak-bapak yang pintar membaca suara hatinya, betul? Betul. Makanya bapak-bapak yang bisa membaca suara hatinya, kok istrinya ini lagi ingin minjir, Pak. Karena itu anak lu, anak lu, anak lu, anak lu, anak lu, anak lu. Kira-kira-kira meminta anak lu. Dari alasan, dulu ajaknya bisa berarti, karena itu enggak ada. Memindari kayuannya. Nah ini tadi sudah jelasin, ada ya? Simpelnya begini. Mitigasinya dari filosofinya saja. Perubahan lingkungan itu, perubahan iklim itu, itu kan ada dua yang harus tertarmi. Satu adalah ketika lingkungan sudah terlanjur berubah, suhu semakin panas, semakin semu. Apa yang bisa kita lakukan? Perbanyak halaman poh? Atau pohon-pohonan? Kita perindah. Pohonnya apa? Itu gerakan itu dimulai dari halaman masing-masing. Yang halaman yang sepi, vertikultur, hidroponik. Yang tak kuas, tak peduli ditangan. Kadang pertanyaannya ini sering tanya ke kita-kita. Pak, baiknya pakai poli, baik kalau ditangan, ditangan. Kita terserah dulu halaman itu cocoknya apa-apa. Kalau yang cukup untuk akarnya penyebar, pancetik. Tapi kalau apa-apa? Halaman saya sudah pernah judisnya, ya sudah taruh di atas, poli bag atau pot-pot yang bisa. Cari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Jadi kalau misalnya ini, solusi daerah atasnya kan saya ketanimal itu lihat, Kepala kapal ini seperti apa sih? Ternyata dari ketiga seratus sampai seribuan. Nah, dalam atas yang seribuan itu kan penyakitnya pocsor dengan banjir bandar. Banjir bandar itu gak se... kita air lewat, air lewat tapi ke susu. Belum cepet-cepet dengan abda, abda rumah, abda pasar dan sebagainya. Nah, kalau ke sana berarti bapak-bapak ibu perusaha kalau pengen pembinaan yang daerah atas, ya pergi coba. Bagaimana Pak yang daerah bawah yang tinggalnya seratus-dua ratus perpembinaan padat? Pertanyaan perkotaan. Saluran, tanaman obat, penanaman kunyit pun dalam poli bag, ya karena hal-hal sempit. Jadi, bulan lalu teman-teman dari Cimahi ke Jogja, tapi khusus para pembinaan kerja. Ini tadi langsung saya fokusikan, ini buat grup B.A. Cimahi. Jadi Pak Adil, Pak Adil, Pak Adil saya itu tahan balik, grup di malah pun problem saya ikut. Nah, nanti saya tunggu nih. Sobat G, sekretaranya ya, langsung buat grup problem Purwakata Zewa. Nah, tinggal saya ingin langsung. Sobat, yang akhir ini wajib ikut semua. Kalau Bapak ikut jabat, nggak usah komennya. Dari, kasihan. Senimu sekali aja, senyum. Jempol satu. Kejabat, Bu. Kejabat itu yang penting. Anggut. Ulanya. Komennya nanti rusakkan aku. Tapi kayaknya kalau ada pimpinannya, Di grup itu tuh diundas banget sih. Kalau ada pimpinannya diundas banget sih. Kalau ada pimpinannya, diundas jangan beri komen. Mau komen, lakukan salah. Jadi karena paling beri orang, beri orang cuma ini, ngumpul ini. Kalau Bapak, Ibu, jatah eksa dikumpulkan, bener-bener. Setelah itu ilang lagi setahun. Ya, jadi grup ini grup nanti untuk grup karyatan. Jadi orang-orang yang birokrat itu, ya cukup nonton aja. Tapi kalau bisa dihindari urusan politik. Sekarang lagisan gitu nih. Coklah, 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 coklah singkat. Ya itu dihindari. Karena dari semangatnya itu grup semua diposting gitu ya. Ini khusus untuk Roplin berbagi cerita tentang masalah ini. Ini masalah yang kursial yang nggak bisa selesai hanya dari forum yang satu bajak ini. Nah, siapa nih? Ibu-ibu, Bapak-Awa ini terutama ibu-ibu nih kalau yang begini. Tuh ya. Akhirnya nggak Bapak-Awa ini angkis begini. Di sini ada nggak? Yang rajin, ya. Ini dari bekas, apa? Makanan kelapa muda atau kelapa-kelapa tua, itu kotot. Bertikultur, ini dari kotol aku, ada sebagainya itu. Karena merobat. Ini dari kultur. Bekas ban, kalau ternyata itu tetap dengan penggal-penggal mobil. Jualan ban yang, ban yang sudah nggak bisa dijual lagi. Ya jadinya begini. Indah kan kalau itu? Coklah. Coklah. Itu kalau sudah. Bapak-Ibu, ya. Saya nasihatkan kepada Bapak-Ibu yang masakan ya. Jadi ada sebuah lah gulam. Yang Bapak-Ibu harus percaya. Bantuan itu tidak akan datang ketika Bapak-Ibu sudah berjual. Jadi. Jadi itu nggak akan datang. Ibarat kalau mbak-Ibu pas kasaran, mungkin nggak ada yang sesubah kan atau nggak? Ya nggak? Masuk kejar-kejaran, satunya dikejar, satunya lari. Nggak ada yang tumpah. Tapi setelah ada hasil, pas kasaran kan nikah, semua datang tumpah. Bapak. 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 Itu analogisasi. Perupamaan. Maksudnya adalah ketika ini belum ada apapanya. Tanamannya belum ada, belum tukas bantok. Ada 10 jahat lama. Itu nggak ada yang terdiri. Sini kita kasih. Nah itu nggak. Tapi kalau udah cakap kayak begini Pak ada di depan dalam rumah. Oh semua nanti mau keklaim sebagai pengguna. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Nah biar begitu ya jangan jawab. Kalau ada yang mau bina jawab. Kenapa Bapak baru datang sekarang? Kami kemarin bergara-gara sama bertahun-tahun. Tidak ada yang ketuli pada kamu. Itu biasanya teyakannya para pengguna. Itu nggak ya? Oh kalau itu berarti termasuk yang pasukan kelas ya. Sekarang udah jadi sadar kan? Iya. Apakah pria itu? Apa ya? Saya malah ada dikasih. Kamu enak el nggak deh? Saya enak. Ya. Nah. Kalau sudah begini yakin itu. Entah baik. Apapun namanya logor-logor. Osaan lubang, sampah, baik akan selesai kan. Di Jakarta kan temen-temennya teruk kawes dulu. Pak. Kelompok wanita kani. Saya kaget tak pikir punya sawah kok pun. Enggak. Mereka sekarang menang-menang begini. Menyebut KMT. Di tengah Tuhan Jakarta. Uang kata sekarang ini nggak lama yang masuk. Walaupun ada rumah-rumah yang speed gitu ya. PHPS. Gampang kok lo ceknya. Coba teks. Hujur. Dibu-ibu bapak-bapak kalau pulang. Coba cek di kamar mandi masing-masing. Siapa yang kamar mandinya masih terju. Gau nggak enak. Itu berdi PHPSnya belum beres. Simple kok. Ibu bertanggung ke rumah orang. Orangnya nanti ya langsung. Maaf ya, saya keberat. Saya ke kamar mandinya. Saya ke kamar mandinya. Saya itu waktu kuliah. Hobbinya membersihkan kamar mandi. Jadi tos 13 orang. Kamar mandinya 2. Jadi habis nuci. Deterjen yang biasa anak tos kan. Mereka seminggu ya pak ya. Sampai berlendiru. Semuci gitu. Setelah itu sisa diterjen. Saya bawa ke kamar mandi. Saya lihat lubangnya itu. Ngubang bekas. Kalau pulangnya itu. Jatuh kan kan langsung nggak. Ini belum ada bekas kan. Kalau jatuh itu tinggi. Membuat mempunisan. Pak pulang dijelasin banget ya. Ya. Dia mau berjijik. Dan kita itu pakai. Kita membersihkan. Tidak kuning-kuning. Mama-mama coklat. Ini saya kasih. Itu saja. Pusok-pusok-pusok. Guyur. Selesai. Baknya juga kita bersihkan seminggu sekali. Kan bak anak-anak sentuh dindingnya. Kan licin. Kalau nggak licin berarti harus dibersihkan. Tapi namanya anak kos itu kos cowok malah juga. Ini cowok-cowok yang dulu pernah kos kan. Tahu ya pak ya. Anak cowok itu kalau stres. Jadi ini apa pak. Mandinya. Guyurnya air itu. Ke pintu. Jadi bak disini orangnya disini pintu disini. Jangan stres. Kalau lagi stres kan. Anak kos cowok. Kalau kos putri. Bagaimana maksudnya. Kalau saya cerita. Malah kos putri. Maksudnya mati. Maksudnya mati. Kalau gendur. Oh dari kampung. Dari cara mati. Dari cara mati. Tertama itu. Nah lanjut nih. Nah sekarang kalau kita. Di awal kita bicara sampah. Sampah itu kan harus dikomposkan. Yang organik. Kita putus yang organik saja. Mengomposkannya cara apa. Maksudnya kan jangan digitik. Boleh kok bunda ngomong. Oh iya ini ada model takak pura. Takak pura itu. Hanya simple. Ada keranjang. Keranjangnya borok-borok. Taruh kompos yang udah jadi. Baru taruh. Yang organik. Tutup. Kita selesai mereka bekerja. Bekerja aja dari makan. Benda-benda siasus terini itu. Bekerja dari kompos yang sudah ada. Mereka akan memakannya. Itu takak pura. Gitu aja itu untuk orang cepat. Kalau orang kita benar. Lomba. Kalau di korang kan namanya apa. Lomba. 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 Saya tahu yang itu. Keman. Nggak paling nasi sederu. Amerika. Lomba. 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 Nah kalau ini ada apa. Komposter. Kalau komposter. Jadi Bapak itu jangan. Asal. Misalnya. Ya. Masih itu. Jangan. Kompos. Jadi itu cara kerjanya. Kita tahu nanti pahamannya. Jangan. Oh iya Pak. Kamu sudah dapat bagian. Setahun yang lalu. Dicep. Saya terbuka. Belum pernah. Sekalipun dipakai. Kok. Patun. Saya pernah menemui. Bisa. Di Banten. Ada petani dapat. Mungkin dari pes petani. Mesin pencacah kumput. Setahun yang lalu. Lomba. Setahun yang lalu. Masih dipukus plastik. Lomba. Masih gantung. Lomba di situ. Indah. Ini kan. Bukan peternak. Dapat desain pencacah kumput. Ya itu semua. Tapi kalau. Obinana. Dapat pukuk. Oh sangat banget. Karena orang dipak. Dipak. Jadi berikan sesuatu yang memang. Dipakai. Dan disepai oleh. Masyarakat itu. Itu kuncinya. Nah ini. Prinsipnya seperti ini. Ini taruh dari atas. Terus disini. Itu kerjanya. Yang tamatan turun ke bawah. Kenapa. Ini bolong-bolong. Ada yang tahu? Karena hidup dia itu. Butuh benak. Satu. 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 Oke. Ada juga yang sekarang. Masih keren. Kembali tumpuk. Lalu sekarang tidak tumpuk. Terutupnya. Tumpuk cair dia. Kompos dia. Hanya guna narutuan. Yang penting. Tutupnya. Masih bolongan. Empat lah. Buat perjalanan. Masih lawat. Masih. Biar dia bekerja. Dan beranaknya. Selesai. Tutup. Nggak akan ada beranaknya. Tapi ya itu. Kadang-kadang. Maggot lewat 1. Jadi maggotnya ucur. Tumpuk. Aku itu istri. Teriaknya kemana-mana. Pembalu. Teriaknya kemana-mana. Pak. Itu pak. Keluar 1. Jadi. Aku kan. Teriaknya. Buit dulu. Terusnya masalah. Buit dulu. Sudah nggak logis. Betul ya. Bapak-bapak yang punya tanaman buah di halaman rumah, ada unatnya satu, apa boleh taris ini? Bukan unatnya yang diselamakan, karena ada unat yang tebang. Perintahnya Allah itu mengerikan. Mengerikan itu. Apalagi lihat pagod. Padahal katanya pagod itu bisa juga kripek Bu. Perintah ini, gitu. Saya kira segitu ini dapat penghargaan dari kacamata dulu sebagai bagi saya. Gara-gara saya maka anaknya tawar dulu. Tawar kan ada tulapa-lapanya, bobot turi, lapot-lapot, baik. Jadi apa? Jadi aku santai pun punya itu. Memang banyak perintah ini. Iya. Terus prinsip kedua, setelah SMA saya dapat ceramah dari guru sahabat saya. Wahai para sahabat, kalau makan jangan disisakan, karena yang sisa itu saudaranya setan. Sehingga saya bertemu dimanapun, ada saksi yang habisin. Makanya sekarang pintarnya kalau datang di hajatan pernikahan itu lah. Dia itu belum masuk. Berapa gubuk? Gubuknya kan 6. 1, 2, 3. Berarti 6 biaya. Ini membangunnya cuma 50 ribu. Terus makanya akhirnya baru jadi 1 ribu. Betul gak? Kita kalau datang di hajatan itu lah mikirnya, oh itu belum. Itu kan? Pasuk? Belum. Oh si rumahnya? Belum. Satih? Belum. Kamil kuliah? Belum. Habis lah Bapak. Makanya kalau bikin kasus itu, biasanya bikin tontang. Tantangnya-tantangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian. Ini kelompok Bapak Ibu itu kira-kira bagiannya seperti ini. Salah satunya ada lagi. Contoh ya. Yang pertama itu paling banyak. Aktifitasnya udah porajin. Tapi gak pernah nansi. Ada gak di sini? Yang kemarin itu lah. Oh pembagian pohon itu orang. Wah gimana ya? Saya foto ini. Wah habis saya ke Instagram tak hilang. Misalnya gitu. Jadi gak ada yang di asa. Ngaksin paling banyak gimana? Di Facebook. Bahannya kemarin saya koror ayo. Malam Facebook sekarang gak keren lagi. Yang keren adalah TikTok dan Instagram. Tapi Instagram itu kan untuk pamer kekayaan dan kemewaan. Setelah kesambilkan. Kalau TikTok, TikTok itu kan untuk pergi dari kuasa itu kan. Ya, karena kita kan kejahatan itu buku. Kalau kejahatan, dikantil semua kan tidak seperti itu. Pokoknya jadi kewan, jadi apa-apa. Tapi kalau kamu... Gak. 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 Kalau memang kelihatannya begitu ya. Di luar pengawasan pimpinan, Pernyataan sendiri ngomong aja. TikToknya jadi kecew. Eh, apa dikantil semua. Nah, Facebook itu paling nasib dari kalian. Anda posting kapan? Tapi kalau posting sekalian di teman hari ini, Ditulis. Purwakarta, hitung BGP, tanggal setiap. Posting untuk Instagram. Sudah. Nanti mau lima tahun lagi, Di luar itu post undang-undang cepat. Oh iya, ini ngasibnya. Enak. Ngasib paling dapat itu, Sekalian saya ingin ya, Facebook. Walaupun Facebook tidak sel-benarnya. Kemudian sampai kelompok, Formalnya ada. Di atasnya hampir tidak ada. Mana itu kelompok-kelompok yang hobi menunggu bakuat? Genda? Mahagat. 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 Tapi kadang-kadang pasal kelompoknya dibuat. Salah yang ngasih, enggak-ngasih. Misalnya perusahaan ditarget sama pembina, Kamu harus bagi 100 kelompok lagi. Nih, banyaknya aja, Dananya ada. Ternyata data yang ada itu hanya 20. Yang bener-bener kelompok aja. Akhirnya yang nampak dulu kan? Wess. Akhirnya tempurnya, tempurnya yang ada-ada. Mereka bisa ngasih, Tertet, administrasi dan pembinaan ini perusahaan yang punya gawe. Jadi perusahaan, biasanya perusahaan itu, Bapak Ibu perusahaan itu, semua lokasi yang berada di wilayahnya, satu kami, kami binatang, jadi yang menurut kami. Tapi, saya mau mengatakan, kalau pembinaannya nggak beres, nanti tetap desa binatangnya itu selalu berjuang, Pak. Jadi mereka aktif, utama perusahaan jor-joran, dan sekali dihitungkan, maaf Bapak Ibu, perusahaanku biasanya kalau CSR hanya lima tahun, setelah itu pindah ke desa lain. Jangan nanti, tahun itu pernah sesirah, kok sepi? Duh, kok kakaknya nggak disirah? Udah nggak dibatih waktu, Pak. Berarti salah dalam, ini? Pindah. Ada, masyarakat nggak dibatih waktu masyarakat ada? Biasanya jadi betul. Aksinya ada, tapi nggak pernah ada buku. Kalau mereka sering ritual, hasilnya ada. Tapi nggak ada kebetulan. Atau masyarakat kota, nah ini disini mungkin contohnya. Masyarakat kota, itu kotanya dari sini, lingkungnya ada. Makanya kemarin saya ngomong kepada teman-teman di Cimani, basisnya ada. Kalau keluar apa? Mau desa, mau keluar apa? Kalau keluar apa? Mau keluar dari sini. Tapi di kampung biasanya desa. Besul, besul bisa juga. Nah, teman-teman, saya nggak akan mereka ini satu-satu, bisa dua-satu. Intinya begini. Kalau masyarakat itu akan bergerak dengan baik, intinya itu harus ada penggeraknya. Betul ya? Dan penggerak itu adalah orang yang pernah harus berkorban plus ombok. Baiklah, Mak. Tapi ketamanya karena tidak banyak ombok, saya sering ombok. Ya, Mak kalau ketamuan orang itu sering nggak boleh? Semang. Tapi yang ditulangnya, Senaiknya apa? Senaiknya dari mana? Saya berikan tapi berarti. Jadi desa ini kunjungi orang itu, Artinya semang, semang, semang. Ini kantongnya lapis. Betul? Iya. Ini, ini. Ya, pilihannya seperti itu. Nah, ini konsepnya. Jadi kuncinya harus ada tokohnya di situ. Tokohnya ini bisa kagus. Bisa penyanyi, bisa mata preman. Bisa jebolan nabi, sebagainya. Oh, intinya orang-orang yang cobat. Tapi segelas ini memperbaiki lingkungan. Yang kedua, Pak. Ada kebijakan yang dijalankan. Kemudian ada pendampingan. Nah, mengapa kok pendampingan itu penting? Ibu-ibu, kalau RIN-nya, dusunnya, ketepatan KKN, itu kira-kira ibu masih di dasaran, gak mahi. Enggak kan? Jadi kalau ada masalah KKN ini, yang ditempat ibu-ibu, gitu ya. Kira-kira pakti-pakti itu sudah hilang. Gitu gak? Semangin, biasanya di dasaran, dasar bolong-golongnya dipakai. Kalau misalnya agung. Oh, ini agung ya, Pak. Tapi kalau ada masalah KKN di situ, oh, dan-dan, please. Umayu. Waktu-waktu sebelum istirahat. Lalu akhirnya di dasaran, kemudian umayu banget. Karena ada Pak, aku. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini, Bapak, Ibu. Masyarakat kita itu harga diri akan naik kalau ada yang bertunjuk. Betul gak? Maka kuncinya, bila masyarakat, wahai para pembunan, empat tulisan, atau administrasi, kunjungilah mereka. Kalau gak sempat, sementara bisa cuap-cuap di grup B.A. Wahai-lahai masyarakat kewakatan, mana ini yang mereka pimpin kemana-mana, itu di saatnya binti-binti. Nah, setelah, nanti pas ada kesempatan, mungkin Pak Ati, pas begini sambil pulang, nanti mampir kemana, satu lokasi, itu mah ya. Kalau usaha pake SPP, jenis-jenis, kumpulan mampir, kemana-mana, weh, buahnya, kata-bih, aku lanjutkan. Kau sempat bahas. Biasanya waktunya, Pak Ati, kata-kata, 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 kata-kata. Jadi, itu gila-kata sih, toh. Hanya waktunya, selesai. Karena Pak, sebenarnya masyarakat itu sudah bisa kok mencari solusi dari masalah yang biakannya. Tapi mungkin tidak diarahkan alurnya, harus gila-gila. Tapi yang disampaikan oleh Pak Ati, Pak, salah satunya, Pak, dana kisah. Dana kisah itu, jauh, lebih banyak, dan dana kisah, dia dalam keluar kata. Betul ya? Kau kan jujur mereka, aku jujur Pak, dana profil setahun kali, berapa ya, Bu? Paling banyaknya 100 juta, paling banyak itu untuk satu mampu Pak, dana desa itu satu N. Sudahlah, di sekil sedikit 50 juta aja untuk lingkungan satu desa, itu udah berapa? Untuk pengadaan bibit, tangan dua. Kenapa? Karena penggunaan dari desa itu bisa untuk ketahanan tangan, bisa untuk desa pegui lingkungan, semuanya aja kok. Ya, paling mungkin desa puluhnya bagaimana cara membuat kelomposannya, cara membuat LPG-nya, itu baru penggunaan yang datang. Gini lho, cara membuat kelompokannya, ini dihasil, kalau ada pertemuan itu harus ada buku tamu, ada foto, ada orianya siapa yang isi, dan itu harus biasanya seperti itu. Dananya ada. Ini, kalau di gerulia, ya Bapak Ibu ya, saya pesennya satu. Kalau di gerulia, di gerulia pak, jangan kawainya hanya untuk urusan innaillahi. Gak pernah nomol, sekali nomol, innaillahi wanya lecun, saya terus berbicara-bicara sumingga, nomol itu tidak lagi. Pastikan Bapak Ibu ada di situ, biar orang yakin Bapak Ibu itu masih ada. Atau sekali nomol, itu, undangan pernikahan dengan titik APK lagi. Oh! Terus kalau nomol, sekali nomol, HP-nya kena hack. Maksudnya. Maksudnya. Atau yang juga ucapan, nolak. Tahu. Saya itu, karena mau bilang di DKI, Pak Adik, adik bapaknya. Sampai nikahanku saja, gudang pak. Ma'aku, saya sudah di Jogja. Karena setiga tahun, saya inginasi, bulunya di DKI. Biasa pakai jabat ini. Kalau jabat, belum ada yang mengundang saya mati. Yang mudah, baru warga Badung kemarin itu. Pak Jabat itu, ketemu sama, Pak sampai ke Badung mati pak. Saya nunggu tiket kereta, cepatnya ke diskon lah. Terus komunikasi itu kan menarik, kalau ada hubungan. Ada hal yang menguntungkan. Dan setelah saya menjalankan ponseling dengan semua orang, bahkan lainnya suhat di, di mana itu, di internet, saya itu gaya boleh, kayak perang-gaya. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu, ketik M untuk Dato, titik Woodpress, Woodpress.com. Enter. Itu blog saya, ada dua layar, isinya layar yang sudah. Pusir sudah macam-macam. Pak, saya itu naksir sama suami orang. Saya tahu dari suami orang. Aku kan misalnya, Ipa, Ipa. Terus solistinya gimana? Hati M umat dia. Jadi, terus jelaskan, saya lagi ditanyakan, dia kan itu ganti satu waktu. Ah, bisa. Jadi, akhirnya kalau, umat begitu, tetap jawab dengan bahasa menambah. Bahasa menambah kan gak apa-apa. Pertimbangan segala sesuatunya. Anda pilih dari risiko yang paling kecil, terus kita tinggal mau, daripada bahasa tadi. Nah, kemudian membangun kerjasama itu apa sih? Intinya ternyata hubungan apapun, Bapak Ibu, pacaran, menikah, proking termasuk, hubungan kerja termasuk, hubungan di tas kantor termasuk, akan jalan jauh-jauhnya, kalau kemudian, agak saling menguntungkan. menguntungkan. Apa itu? Tapi, menguntungkan ini tidak selalu diukur dengan rupiah. Betul ya? Ya, betul. Contoh. Bapak-bapak ini biasanya gak mau ditipu. Gajinya 5 juta, akhirnya karena istrinya senyum, ini Pak, Pak, berarti kopi, Pak, kopi segelas kan pilihnya 30 rupiah, ini Pak kopinya, langsung gaji 5 juta dikasihkan. Jadi, latih-latih gak mau ditipu. Betul ya? Karena kalau itu kan, kopi 5 juta, kok cuma dapat kopi 1 juta? Enggak. Oke lah. Duh, saya berarti kopinya tiap hari, oke, daripunya 30, masih berapa? Kenapa? Karena hubungan, saling menguntungannya itu tidak selalu diukur dengan rupiah. Rupiah. Tapi biasanya ibu-ibu itu, kalau bersekolahnya gak naik-naik, tapi penurusan ibu-ibu itu itu sangat cedas. Sebenarnya ibu yang, wapak-wapak kayak kotaknya, wawah, langsung ingat loh, Bapak ilmu lain, nambil uangku 100 ribu mana? Padahal bersama suaminya, berikan 1 juta, nggak bisa, itu lah, itu nanya Pak, utang kemana? Jadi kita akhiri, itulah kenapa para suaminya ketika bedenisinya berubah menjadi pengguna. Karena itu berarti salah suksesnya. Next, nah ini proses menuju, nanti akan, ini akan saya jelaskan disini, biar tahapan menuju lokasi proklin itu, baik yang sudah proklin, maupun yang belum, kita akan kawal, misalkan setiap hari selama akhir, masih dikandung. Baik-baik-baik. Siapa tahu nanti pas pengguna, saya disini lagi. Bener-bener, kita ini ke Wakanda mau, ke, misalnya ke Jogja ya, saya nanti, Pak, saya ingin kawati uang, satu jam, hukum ini ada jam, aku Wakanda, saya tak ngomong. Mas, ini gak ada, nanya yang ada masalah, saya tak ada di Jogja. Saya minta, saya pak, sama cemilanya, misalnya begitu. Jadi, komitmen saya dengan Pak Adi Masjad itu, begini, gini, tidak selalu, nama semua itu harus dapat uang. Dan nama di grup, bertahun-tahun itu, mana ada, coba, memuji, memuja, supaya, ayo kita ngobrol, macam-macam kulis, itu mana downloadnya gak ada. Yang downloadnya, yang sekarang ini. Tapi kan, kompensasinya adalah, oh tidak, setahun ke depan, Wak. Bahkan mungkin bertahun-tahun gitu. Artinya, begini Pak Pak Ibu, perjuang itu, tidak selalu, setiap anak kita, harus dimiliki dengan logi, 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 jangan bapak ibu, yang lokasi, ketika dikumpulin sama perusahaan, dia dulu, jangan logon. Pak, ada transportnya enggak? Tidak, selalu. Malah keadaan transport itu, merusak, jiwa sosial. Ada sebuah teori, dari alu sosial, pengantaran berhidup, bahaya bapak ibu, perusahaan. Memang tangan-tangan itu, harus, untuk penanggapan, ada logiannya. Tapi, pemberian ampok, perkahagian, kita gagahkan perusahaan mental warga. Lebih bagus, uangnya, pakai berapa sih? 2 juta misalnya, atau 1 juta untuk konsumsi. Setiap warga ibu itu, semua masak. Makan balik, itu lebih banyak. Dibanding, di transportnya ya, tiap teman 25 ribu. Nanti, pertemuan berikutnya, akan senyal lagi. Pak, yang kemarin, kok dapet 25? Sekarang kemana? Pusat semuanya. Itu segasaran, dari ahli sosial. Jadi, kalau bisa diwisitkan, yang dalam itu, bisa diikimati bersama. Makan bareng, misalnya. Nah, di ruangan ini, terampung di sini ya, siapa kita? perusahaan. Ada kan? Sebenarnya perusahaan untuk jadi. Nah, posisi bapak cukup di sini. Bahasanya itu gak jauh dari sini. CSL, proper ekonomi sosial lingkungan. Bahasa perusahaan itu, satu, PTN, perubahan keberdayaan masyarakat. Satu lagi, TCSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Satu lagi, CSL. Padahal lagi, sekarang, CSL dah lupa. Istilahnya, Kak Asim lagi, intinya apa? Kalau pembina lokasi itu, harus sampai, mengangkat, itu yang kau, mau lari ke arah, kompor emas. Biasanya, lokasi binaan saya ini, apa sih sebenarnya? Misalnya, bambu. Nah, bambu banyak di situ, bambu ketuk. Bambu di apa ini? Oh, jadi meja kursi, jadi keras bina apa, kok jadi rupiah, memintakan, ekonomi masyarakat, tapi bambunya gak rusak. Ada terus, kompor emas. Begitu. Saya lupa istilahnya, ICK, kawal-kawal. Nah, terus kemudian, yang pemerintah ini, lagunya pemerintah apa, apa itu? Yang pusat, ngomong ABDN. Kompensi Kabupaten, ngomong ABD. yang besa, yang besa loh, dana? Besa. Yang keurahan, pelirik, emosi. Kamu gak dapet, dana besok Pak. Jurnalnya, minta wali kota, dana, kelurahan. Kalau kelurahan itu, dananya maju-maju. Di Semarang itu, dana, jatuh, kota Semarang itu, dana kelurahan itu lebih besar, dana lebih besar. Di Jakarta, kelurahan itu, setara dengan kejamatan. termasuk keuangannya, bisa MMA. Kepala desa di Jawa Barat, setara dengan Pak RW di Kota Jakarta. Karena RW di Jakarta, punya wakti RW, punya bagian lingkungan, bagian infrastruktur, bagian waktu. Jadi, tiap tempat, ada saling masing-masing. Di Aceh, isilahnya bangkok. Di Padang, namanya, Najah. Tapi, secara umum, itu adalah sebetul pemerintahan kekecil, yang, yang perlu kita pindah. Dan, istilah sekarang, yang paling naris ini, waktu, luar negeri, sekarang, yang disini, istilah ini. Sustainable Development Goals. Bahasa Taha, itu dulu apa? Pembangunan berbahagiaan. Saya ini, modual. Menarik itu, kadang-kadang, buat nama-nama. Terus, kemudian, pergurahan tinggi. Artinya, dari pergurahan tinggi, ini, nanti saya tahu. Pergurahan tinggi itu, nggak punya duit, punyanya pasutan. Dosen dan pasukan mahasiswa. Mereka biasanya berjalan. Paling bangga, kalau saya ingat, ya KKN. Pergurahan tinggi itu, kalau datang, kalau nggak punya duit, kalau misalkan lokasi saya, yang datang KKN. Surat kepada LBPM. Di sini banyak, kan? Bukan nilati. Nah, setelah dapat perusahaan, ini pukul nih. Pasukan kakaknya, Mbak, Mbak, Mas, Mas, kalau yang itu, ini pembelajar kukul. Ini pukul warga, ini masalah, ikut bantu. Hari ini, seperti itu. Kan enggak? Coba kamu mengunduh orang, apa, umum, gitu. Hari ini berapa, Pak? Ini ada segitu, itu kualis. Kemudian ada juga, NGO. Kalau ini ada-ada dana desa. Ini dana desa ada, yang terbaru ada, ini ke-23 juga ada. Kemudian penguatan pertahanan pangan. Jadi, ini apa, kebenaran anggaran dana desa itu untuk tanaman produktif, untuk sumber pangan bisa, gitu ya. Kemudian, ini ada di sisi itu, masing-masing ada tentang gender, ada tentang lingkungan, ya. Ini perubahan iklim yang nomor 13 ini. Dan ini logo proklaim yang baru, ya Pak Bapak itu ya. Jadi bukan artis program kamu iklim, tapi program komunitas untuk iklim. Sekarang istilahnya berubah. Lebih luas. Nah ini adalah contoh-contoh aturan yang terkait dengan edisi desa, ya. Nah ini contoh, karena ini ada perusahaan, contoh baik, Bapak Ibu. Ini contoh, desa proklaim. Ada NGO namanya WPTP Solo, lembaga, apa ya, penelitian teknologi ke desa, kalau tidak salah, Solo. Dan ada aqua, Ganon. Ganon menunjukkan dana, yang menerapkan NGO-nya untuk pembinaan desa. Nah, desa proklaim yang di gejuran Monosoko ini, planning-nya adalah desa sanjuran. Jadi masyarakat, sanjuran-nya dipolite, ada juga yang di lahan. Politean-nya jadi sanjuran, mereka kaya aja. Dan ketinggiannya sangat menurut. Ketinggiannya 1.300.000. Jadi asik banget. Enggak mandi sehari, Enggak teketan. Asik kesan. Saya kemarin membawa pariswa saya, dari PN Jogja, 500 orang. Selama tiga hari. Pulangnya pada nangis. Saking hubungan sosialnya sangat baik, Tua-tua di tinggal pergi, baru tiga hari nginep. Nangis, masanya pun nangis-nangis. Karena hubungan sosialnya sangat baik. Bahkan setelah kegiatan praktikum tiga hari itu, minggu-minggu berikutnya masih ada paket-pakat yang masuk. Jadi masalah saking cintanya pada tuan-tuan akhir ini. Dulu ini adalah dari segera di paket dulu. Jadi hubungan seperti itu kadang-kadang nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata, dan nggak bisa dilukur dengan rupiah. Kalau tercipa sosial seperti itu, Insya Allah nanti akan berkah. Ketika ada kegiatan seperti itu juga, walaupun jujurnya praktikum, mahasiswa. Tapi biasa-biasa akhirnya lakukan, Pak, alhamdulillah pak, tiga hari mariswa 500 kesini ini, UNKM kami laku pak, kami dapat penghasilan 30 juta. Alhamdulillah. Karena biasa dia dulu buat triping pisang, membuat apa itu kan sudah bisa buat, ini dijual kemana-mana. Kalau ada terlalu banyak kan enak. Oke, sudah selesai. Contoh lagi. Misalnya nih, desa-bisa proklin, ini kan butuh nyusut profilokasi. Pak Arti, mas Arti nyusut sendiri nggak mungkin. Dera juga nggak mungkin kalau datang sendiri. Butuh pasukan mahasiswa. Saya bawa mahasiswa. Pak Lurah pun bangga ini, Pak Lurah deh. coba-cocok bahan itu. Karena apa? Sebenarnya biasanya dibanding profilokasi. Perusahaan itu rakan-rakan gak kalau desa pilihanan punya profil. Potensi desa dulu, dari potensi desa, lingkungannya, kebiasaan masyarakat, apapun itu juga. Dan jangan tahu memang apa adanya. Contoh, ketika saya ke lokasi itu, apa biasa diberuntuk. Karena di Sumatera itu sebenarnya kan beban. ada dua ratus meter, gominya lu buang sampah ke? ya sebetulnya, itu pas dapet uji urinal itu pendek karena itu kepada pimpinan perusahaan, ilauhan sebebiasa masalah kan masih seperti ini, ini gak apa-apa, nanti kan karena apa-apa, paling berat dari kita itu adalah apa? mengubah kebiasaan, betul ya? kebiasaannya bangun siap, suruh bangun pagi, ya susah saya ikut kebiasaannya makan banyak, suruh makan sedikit udah mulai-mulai gak bisa tidur kebiasaan nah ini contoh-contoh kolaborasi inspirasi kementerian perusahaan, yang pertama karena ini kebetulan beratang besar, ada 25 desa bahkan waktunya besarnya ditambah, akhirnya menjadi 31 desa dibuat profilokasi, saya membawa ke Malaysia 15 orang tiap tim 3 orang, saya berbiasa setiap hari 5 desa jadi saya berbiasa di sana bahkan ini adalah profilokasi kita setorkan kepada perusahaan, kita setorkan kepada DHH karena berikutnya kan gampang banget kalau kita punya baseline punya tujakan potensi seperti apa sih pada masyarakat tahu tapi nusun jadi kata-kata sebuah masyarakat itu gak jadi-jadi pak kalau gak ada, masalah yang dibantu kemudian penyusun profil ini satu desa maksudnya karena desa ini mau jadi problem utama pak mau kasih utama kalau pak dibantu ya sudah yang penting mahasiswa biasanya dibeli dari perusahaan bonohnya berapa pak? tergancung hukum yang beratur di perusahaan itu pak jadi gak usah mengadar-adar nanti saya mau nyanyakan dan nampak wawah ini mikro enggak ini sesuai yang wajar aja karena perusahaannya kan berhasil pak kalau perusahaan pas lokal, regional, nasional bahkan ada perusahaan internal, nasional kalau Astra kan internasional itu bu namanya kan ini Astra, internasional ini perusahaan internasional bu nah terus ini yang terakhir adalah tiga desa di Kampalenai jadi perusahaan itu tentunya punya bisa binais juga di Kabupaten lain ini mereka kalau ada di Kabupaten itu saja yang kamu mau enggak akhirnya ada seperti ini silahkan kita disana ini ditata dilaksanakan di Kewakarta ini mau mau silahkan diselesaikan cara ada disini seperti apa apakah harus beratangan saya dan masyarakat yang di Kewakarta siap kalau naik kereta atau enggak pak kita mau pakai perbelahan diri yang ada di Kewakarta dan di Kewakarta, boleh silahkan mau pakai yang bisa kata silahkan oh enggak pak kita mau digarap sendiri oleh masyarakat ngombo itu mana-mana yang bisa digarapkan yang penting data itu makin bagus dan bisa dijadikan pegangan kita semua dalam pengerakan problem demikian yang bisa saya sampaikan karena bapak ibu ini sekarang saya pamerkan ini poin 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 dan ni setelah Bilal Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Fogel itu nanti, Fogel itu kan solusi... Iya, karena Fogel itu kan solusi instan. Instan itu misalnya gini, disambil. Wah, Pak Bapak itu kelihatan di kampung itu. Tentu-tentu kampung itu siap wabah, DPD. Biar aman karena ini kumpul ada suara-suara, Fogel. Ya itu Fogel. Karena cara gila. Tapi solusi untuk sumber masalah belum. Itu hanya solusi sesaat untuk mungkin seminggu depan Masih ke belom-belomnya itu nyamuknya berburakan. Tapi sebenernya maksudnya kan selama Bapak. Saya bayangin ini. Pertua saya akan ditegal. Pesisinya hanya 200 meter dari garis pantai ini. Tangannya lo tengah. Maka genangan air itu akan banyak. Wah, itu udah biasa. Karena nyamuk-nyamuk di dalam kamar-kamar itu mungkin puluh atau. Tapi ini masih nggak aman. Nyamuknya kan. Wah, ada nyamuk yang gede. Tapi di Jogja dengan tanah pasirang, tidak ada genangan air. Karena drenasi yang bagus, maka nyamuk. Paling kuing-kuing ini sapu cuma sapu to. Di kamar itu hanya sapu to. Tapi bagi orang yang paling berada nyamuk, Sumbernya apa? Ya, misalnya saya minyamuknya. Bagaimana selesinya? Ya biar nggak masuk. Kita butuh ventilasi ke daerah. Tapi harus itu isi nyamuk, dia akan masuk. Kalau saya lubang-lubang air itu saya kasih streaming. Streaming itu saya tutupi semua. Dikannya langsung. Kalau sama nyamuk malam masuk itu kadang-kadang karena airnya lagi masak ikan atau terlalu manis, buka jendela pak, buka timku harinya. Kalau udah bawa kami itu ya lalatnya masuk. Tapi kan itu insidennya tidak setiap hari, tapi kita ada percaya itu. Jadi intinya nyamuk itu ya membuat suasana yang tidak kembang. Itu kuncinya, dimanapun caranya. Nah bagaimana kok dengan kubah iklim? Nyamuk itu suka suasana yang panas. Nyamuk itu dia nggak suka. Maka ketika dataran tinggi sekarang menjadi panas, nyamuk itu banyak bermigrasi tidak ke dataran tinggi. Dulu DPD itu hanya penyakit yang di dataran rendah. Sekarang sudah mulai itu. Daerah adem-adu, mungkin kawasan kemana? Pandung dan itu. Atau, nyamuk itu sudah mengolong di sana. Kenapa? Suasananya panas sama. Hanya bulan-bulan tahun itu aja tinggi tapi panas bersama-sama. Nah, makanya penyakit tidak disebut semuanya. Tapi sebenarnya perilaku sehat itu tetap didorong. Apapun yang dilakukan. Contoh, misalnya tanaman obat. Apa sebenarnya? Oga. Tanaman obat keluarga. Bahkan saya dulu waktu zaman covid, saya soal kepada sungguh hebat saya, obatnya apa-apa untuk covid adalah pemulauan, kayu manis, jahe. Sampai apa, saya? Pemulauannya seger, jenis, juga digeprak. Kayu manis pulusan ini dibersihkan. Jari pulusan itu dibatang, digeprak, direbus 4 gelas, jadi 3 gelas. Diminum pagi, siap sore. Itu untuk staminan. Ternyata itu tidak hanya untuk urusan covid. Itu selanjutnya kita. Badanya yang berkesin-berkesin bermasalah dengan kolesterol dan sebagainya itu rutin minum itu. Pak, bagaimana kalau sudah tulisnya tidak masuk? Sini-sini apa? Hidup terasa perih, kemudian terasa perih. Agar. Butuh kecil. Kecil di parut, diperas. Dua sebat pagi, dua sebat sore. Kalau mau jarak, kecil dalam sendap itu dikasih garam dapur di kita. Itu katanya garam itu lebih mempercepat penyerapan dalamnya. Nah, artinya herbal itu juga bisa didekatkan di halaman rumah kita. Nah, itu dengan pendekatan probit. Saya harus menceritakan ini, Bu. Karena apa? Padahal-kadang kalau kita harus bilang, ayo kita jatuh, kau bersih, aku lah kita. Maka saya di lokasi probit pun sering partai kebijaku. Kenapa? Iya. Karena masyarakat itu, kadang-kadang masyarakat itu terbalik ketika sesuatu yang ini yang mereka rasakan. Di Jakarta ada Pak Sama, Pak Liat, kok badannya kayak orangnya rumah, Pak Mijen. Mas saya di Jakarta, Pak Sama, gulurlah, berdekat. Pak, bisa bisa. Iya. Saya bisa. Terus di kemarin di Sulawesi, ada bawa-bawa tangannya nggak bisa ngangkat. Di Jakarta sudah ada. Bawa-bawa tangannya nggak bisa. Ya walaupun nggak maksudnya, kalau saya kan bukan terapis bergerak. Meng-ngiapin mana? Di luar-luar Jawa, misalnya gitu. Kau saya ingat di mana? Maksudnya saya tanya kepada ibu Ustaku, omongi terang. Jadi, padahalnya kalau saya ingat di mana? Maksudnya di luar-luar Pak. Pak, di kamar rumah berapa? Langsung datang ya, Pak. Ya semuanya di luar-luar. Langsung datang, Pak. Pak, aku kebijak. Tapi dia nggak sendiri, Pak. Nah, sendiri jadi skandal. Maksudnya, kan? Masa anggal, Pak, di Seragam. Pak, kita bukit di luar-luar. Jadi, ambar viral, pemeriksaan. Nah, artinya apa? Masyarakat itu lebih rian. Bikin cukup. Tapi, Pak, saya pusing. Jadi, nggak tahu-sahari. Tangan, terkenal, Pak. Pas, terkirir, saya bisa dicer. Eh, Pak, kok ada rasa sakit? Alhamdulillah, kerasannya bos Allah. Kira-kira begitu. Tapi, itu bukan jalan saya nyeri duit. Nyeri duit itu problem. Maksudnya, kalau saya narkasin dari itu. Artinya, ya, masyarakat itu harus diberikan cerita yang pilih, Bu. Jadi, nanti, maksudnya, nggak berlaku itu. Itu jangan terlalu terpanjang dengan topoksi yang ada di, Bu, anggar ilmu kesingatan, nggak yang berlaku. Masyarakat itu berjajak di beli. Malah apa, Pak? Lalu, Tuhan, aku beres. Aku pusing, Bu. Ternyata pusingnya. Karena SD, beli. Makanya, saya kalau mau bantu pusing, Aku tak lihat ibu. Karena apa? Cek ibu. Makanya, ilmu saya yang bisa disaini oleh Pak Adi adalah apa? Saya itu bisa membaca pikiran dari mata orang, Bu. Maka, dengan lihat foto pun, langsung saya tak baca. Nah, itu kepake. Kalau berdiri-diri, ketahuan. Oh, ini sudah pengen dugaan dan laporan. Apa? Beri, itu ya nggak bisa. Saya ingin, saya ingin, saya ingin. Kalau pakai yang ikut, saya copy, Bu. Materi itu silahkan, tapi yang begini-begini itu nggak bisa. Jadi, misalnya, oh ini orangnya, Wah, Bapak tadi saya ngomong bencana, Bapak mau emosinya, Terti. Karena bikinisnya tidak. Kasus saya, saya ingin ini kepada Pelaksanaan di lapangan, Bahwa namanya bencana-bencana kita, Insta, hanya asik, Kalau korban, Tapi gerakan kecegahan itu harus dilakukan. Misalnya di Jogja itu, Pak, Tapi di kota bikin, Banyak pengrajin perak, Terkenal sebagai kota perak. Ada nggak yang berpikir bahwa ketika kerajin perak itu Banyak limbah peraknya yang berkebaran Banyak 10 puluhan tahun tercampur dengan Syukur, Seperti yang namanya. Lebih jelasnya itu kadang-kadang, Setelah nanti berkorban, Baru jadi berita, Dia, aduh, aduh, disalah-salah ini. Tapi ketika, Cuma ini kawasan kota ya, Pak Bu, Contoh, apa nantinya, Desa-besa manutnya. Rumah petak di kota kan kecil-kecil ya, Ada yang 40, 50, 100, Sudah orang kaya, 100 meter persegi ya, Pak ya. Jarak safety tank, Kita tanya sama orang kesehatan. Jarak safety tank dengan sumur, 10 meter. Itu ya, Itu kebun di sumpah. Dan tenta akhirnya 10 x 10. Kebetulan dari rumah sini, Sumurnya di sini. Lihat itu Amerika, Saling tahu beda teko, Udah nggak saling kenal. Ternyata melalui safety tank sebelahnya. Jarak mungkin 2 meter atau 3 meter. Awal-awal mungkin nggak terasa tuh. Lama-lama tuh, Sumurnya di sini malu ya. Wah. Salah sempur. Akhirnya kan ada yang bisa berikutnya. Lagunya kan ada, Pak. Tentas apa yang bisa lahirkan. Itu ada yang punya. Ya kan kan kesalahan bisa berikutnya. Karena rumah ideal itu mungkin ya. Bisa rumah alam besok ya. Kaplinannya 300 meter, Pak ya. Jadi menangkap di mana sumur, Mana safety tank, Nenang. Tapi kalau panggilan kepsi yang pertama, Makin kuat, Makin kuat sih. Apalagi barengan, Misalnya berjumahi, Bikirnya bareng-bareng, Rumahnya gini-gini-gini, Gira kan? Sumur sekitarnya. Sumur sekitarnya, Gagak. Kira-kira kalau ada aliran air des Dari atas ke bawah itu. Di bawah itu. Ternyata nyatu tau. Ya mungkin setahun-dua tahun, Gak kan? Itu nanya lama-lama. Hmm. Cilinya gampang, Rumahnya masih aja gitu. Apa? Bilunya sudah pakai aqua alam. Karena apa? Atau sudah ada, Pak Susi sudah ada PDHM, Kalau berarti itu ada masalah dengan Supra Eretensi yang berjumpa. Jadi kesehatan itu, Jadi kesehatan itu, Bukan hanya usaha, Kalau kita golong PHPS itu semuanya. Termasuk pencahayaan, Masuk pola-pola dengan pengobatan, Apa namanya itu, Tanaman yang juga. Tapi ya, Tapi berataan berapa, Orang juga tidak di dalam. Itu tidak di dalam. Itu tidak di dalam. Itu tidak di dalam. Itu tidak di dalam. Kemudian TKH ini, Saya, Karena saya itu maksudnya, Saya tidak sepakat dengan Rumus TKH ini. Kenapa? Media kebanyakan, Kita tidak meliputkan media. Mana media yang ikhlas kelasan, Meliput lokasi COVID-19. Bisa. Tapi lokasi harus kira-kira dulu. Pestari itu baru esok media. Maksudnya, Media ngobrol. Karena media itu mengawal dari awal dong. Ya kan? Dari awal mereka dulu apa-apa, Melihat siapa-siapa, Masih, Tata-tata, Maja itu, Coba ditawal oleh media. Coba ditawal oleh media. Coba ditawal oleh media. Coba ditawal oleh media. Yang ini dua. Media sekarang kan masyarakat sudah pambil. Misalnya, Untuk, Untuk, Itu semua gratis. Mereka bergerak sendiri, Bukan karena, Youtube-nya yang kiri sama mereka. Gitu. Kecuali, Kalau mereka jauh, Misalnya, Opas TV, Atau, Meliput, Tanpa, Aga, Pesangan dan sebagainya. Mereka mengawal. Itu ada peran media. Saya setuju. Tapi kalau media datang, Kita akan disuruh untuk Pak Adi. Banyak cerita kan. Berarti kan Pak Adi yang berperang. Itu maksud saya. Kemudian, Berlaku sejarah. Kemudian yang berikutnya, Yang program, Problemnya. Mana yang lebih bagus? Dari pengalaman saya kelima Indonesia, Problem yang bagus itu, Itu muncul dulu di masyarakat. Masyarakat, Maaf ya. Maaf ya. Saya pakai istilah ini. Biasanya ada orang gila satu. Disitu. Maksud saya, Penderak lingkungan itu, Kalau kesehatan yang dikakutnya, Kayak orang gila. Betul gak? Ini orang-orang kerja kan. Sampah, Pak Adi yang dikakutlah, Naam untuk membuat dikatakan wish saja? Kalau kau kau目ceu pagi, Orang seperti itu, Jadi RRI. Atau di Busun atau di Indonesia.. Pauling tidak satu. termasuk tidaknya jangan perilaku, perilaku tidak akan berubah kalau tidak ada contoh bu atau kalau ada contoh, maka sudah tahu ada kesalahan termasuk ibu, misalnya di keselamatan ya kan, misalnya diri itu tidak ada yang membeli sambutan kadang ini loh awalnya caranya begini memakainya bukan betul loh, berusia yang bersih, teman di dulu jadi kan ada jarak-jarak ada jarak-jarak saya, ini saya mau cerita ayat sebuah ibu mau cerita ayat sebuah ibu terkait kebiasaan istri saya, itu hobinya kalau sikatan bu kodolnya itu tidak ditukup dengan pesan jadi mau tok tok sehingga si suami sering sibuk nyari untuk kodol mana ini jatuh, mana ini jatuh oke, itu sepuluh tahun enggak, belum kodol paham kan? mau ubah kebiasa pula ini contoh yang dibakain lah, contoh yang kecil ayo sekarang ibu tak tanya, bapak-bapak tak tanya kalau jawab sejur siapa yang kalau habis mandi anjutnya di jerek ayo siapa yang berjerek? ayo siapa yang berjerek? ayo siapa yang berjalan? ayo, siapa yang berjalan? ayo, siapa yang berjalan? Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton